pernah gak terpikirkan pada saat kalian punya budget 300-400 ribu pengen cari TWS yang dipikiran kalian apa coba pengen cari suaranya enak, fiturnya lengkap itu jarang banget, kepengen sih, kepengen apa ya kita tuh kadang pengen harga murah tapi kualitas enak, fiturnya lengkap nah itu pun yang terjadi di saya juga akhirnya setelah saya cari-cari dan searching-searching kemudian dianalisa, akhirnya ketemulah ini eits, sambil lepas nih, Edifier X3S saya simpulkan untuk saya beli disclaimer, tidak ada endorse dari Edifier tidak ada kerjasama, jadi ini murni pendapat saya pribadi, saya beli sendiri oke, ini dia Edifier X3S dari sudut kacamata sendiri, desainnya gimana dan berdasarkan kuping saya sendiri jadi ini opini pribadi based on pengalaman saya so, kita akan ulas sebagus apa sih kalau dari penasaran saya tuh hasilnya kayak gimana mengecewakan atau enggak Edifier, sebuah brand yang cukup ternama untuk kualitas musik ini dia langsung saja kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita review dan ada X review-nya jadi kalian mau dapetin X3S baru ini baru, ini open box kita review, langsung kita jual bahkan kalau kalian notice ada yang misalkan udah follow channel Master Peres dan di Toppet maupun Shopee kalian bakalan udah notice ini duluan videonya bakalan mungkin nyusul nah, kalian bisa cek link di deskripsi untuk barunya Edifier X3S ini gak main-main menurut saya untuk seharga ini kalian udah dapet yang paket komplit terwireless jadi earbuds stereo-nya enak banget udah Qualcomm APTX kemudian udah Bluetooth-nya 5.2 ini untuk monitoring juga nah, baterainya buds-nya itu bisa 8 jam kalau plus case-nya 8 plus 20 ada call noise cancellation jadi suara telponnya nanti kalian bisa dengerin ada gaming mode yang suka game kalau kalian suka olahraga dia juga sudah support IP55 dust dan waterproof ini loh yang menurut saya di harga range 300 atau 400 ribu dia udah enak banget dia modelnya seperti ini case-nya type C ada yang putih menurut saya yang putih menurut saya loh ya bagus putih kalau menurut saya karena apa? dulu saya beli yang putih gini kok keren ya mau beli yang warna putih waktu itu yang warna putihnya habis guys jadi ya udah kedapatan yang warna hitam ini yaudah yang penting kan kita mau cobain suaranya kayak gimana untuk bukanya disini dan ini model TWS-nya ini ada lampunya kalau charge dia nyala seperti ini ya kemudian type C-nya di belakang itu lampunya cuma satu kalau kalian nge-charge ini muncul lampunya disini saya perlihatkan dulu nah kalau charging dia nyala seperti ini cuman kita gak bisa tahu kelemahan dan kekurangannya disini sih menurut saya baterainya udah oke menurut saya cuman kita gak bisa tahu untuk case-nya sisa berapa karena apa? jadi kita kira-kira aja kan 8 jam maksimal tapi kalau kalian makanya game barengan telpon pengalaman saya testing itu ya estimasi 5 jam 6 jam udah charge biasanya tapi karena testing kita gak sampai habis itu pengalamannya kita main game 2 jaman telpon habis itu pasang itu rata-rata bisa sampai 4-5 kali masuk ke sini 4-5 kali masuk ke sini itu baru kita charge seperti ini lagi dan itu cukup oke sih total kan 28 jam pemakaian tapi bisa kurang karena apa tergantung volume yang kalian pakai di TWS ini dan gaming mode aktif gak? seperti itu guys kemudian untuk fungsi tombolnya misalkan kita klik sekali dia udah misalkan untuk play ini ya kita klik sekali lagi kanan kiri sama fungsinya play and pause 2 kali dia bakalan next terus kalau kita yang sebelah sini harusnya back cuman kalau kita main di Spotify kadang random sih backnya ini kadang gak mau nih pas backnya gak mau ya nih jadi kalau 3 kali di sebelah kiri itu untuk mengaktifkan gaming mode kemudian kalau yang sebelah kanan kita mengaktifkan voice assistant jadi misalkan 3 kali open youtube gak bisa untuk volume up volume down jadi misalkan kita mau naikkan volume ya dari handphonenya kayak gini tapi volume dan suara yang dihasilkan itu beda jauh pada saat kalian bener-bener merasakan ini di telinga gitu ya guys jadi bisa sesuaikan seperti yang awal tadi kalian bisa lihat dapet tipsnya batchnya ini ada beberapa size yang kalian bisa pilih sesuaikan dengan telinga kalian kemudian untuk gaming kalian bisa dengerin ya untuk latensinya ini saya sebelum aktifkan tantar sebelah ini pada saat game mode off ya guys dengerin deh latensinya nah kalian bisa lihat sendiri deh nanti saya geser lagi ini saya bikin auto saya aimkan dulu kemudian on game mode nya nah itu tadi guys untuk game mode nya itu benernya kalau misalkan game mode nya gak diaktifin ya kalau experience saya pakai meskipun game mode nya gak diaktifin sekalipun itu udah lumayan low latency semakin kita aktifkan itu low latency nya semakin minim banget jadi untuk main game itu detil banget jadi suara langkah kaki orang itu bener-bener kedengaran jadi untuk gaming ini wow banget jadi untuk dengerin musik enak menonton film juga enak ini paket komplit di harga hampir 400 ya di kelasnya kalau kalian ada saran silahkan komentar di bawah untuk range 300 sampai 400 selama mentok di 400 itu apa yang menurut kalian gaming mode oke movie enak audio enak telpon ya terutama telpon enak nanti kita cobain untuk kualitas telponnya kayak gimana oke guys ini saya mau tes telpon dan ini untuk kualitas pertama saya belum aktifkan untuk telponnya untuk edifier edifier X3S seperti biasa saya ada di unit kualitas UB dan belakang saya air mancur dan ada kendaraan-kendaraan juga yang berlalu lalang nah ada active noise cancellation nya untuk suaranya seperti ini pada saat telpon kalian bisa dengerin sendiri kualitasnya hasilnya seperti apa dan ini hasil perekaman telpon dari edifier X3S dengan kondisi saya dibukin saya ada air mancur silahkan komentar hasilnya seperti apa conclusion kesimpulan nah menurut saya worth it to buy yes kalian mau beli baru monggo silahkan kalian pengen dapetin nih device nih gadget extra view kita monggo silahkan sekali lagi saya bilang makanya kalau kalian ikutin channel master peres apalagi online shop nya di shopee ada di topet ada memang kalian bakalan notice kok udah ada nih dulu videonya mana ya memang videonya new full karena antrian video channel master peres karena kan kita bahasnya di otomotif iya gadget iya jadi ada antrian jadi ngantri dulu biasanya ya tapi kita udah bikin videonya dulu rata-rata kalau gadget itu kadang kita open box udah bikin video kita putuskan misalkan antara mau dipakai sendiri kah atau mau jual kalau kita mau lepas lagi biasanya kalau kalian pantengin di online shop nya bisa jadi muncul dan kebanyakan kalau udah laku di online shop itu bakalan hilang udah gak ada lagi karena apa ya barangnya cuma satu jadi gitu guys di kesimpulannya udah bluetooth titik 2 edifier ya bahas lagi kesimpulan udah bluetooth titik 5.2 udah ada gaming mode baterai nya itu cukup lumayan tahan lama voice call untuk teleponan juga enak kemudian musik juga enak bass nya saya menurut saya enak bukan yang keras di kuping memekakkan tapi lembut kualitasnya voice apalagi misalkan saya suka-suka denger podcast ya itu enak voice nya treble dari musik juga balance enak bass nya itu dip nya menurut saya enak dip kalau dibandingkan dengan oppo oppo itu lebih kayak sama-sama dip nya cuman ciri khas di edifier ini punya ciri khas yang gimana ya bass nya itu lembut boom nya enak ya jadi gitu bass nya itu lebih enak ulem menurut saya ulem tapi punchy enak gitu loh jadi buat itu baik yes kalau kalian mau cari barunya bisa kalau saran saya sih kalau kalian suka yang clean cari yang warna putih tapi itu sangat susah karena kayaknya ya banyak banget yang demen warna putihnya jadi ini dia ulasan dari X3S dari edifier birthday to buy yes kalian pengen incer X review segera karena bakalan jadi rebutan oke saya Alvin Peras dari channel Master Peras sampai jumpa and bye-bye selamat menikmati 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 Terima kasih.